Lepas makan siang itu merasa matanya kunang-kunang gelap Terus bilang sama temennya kalau saya mau tidak Pak kalau sosok Pak Widodo itu di mata tetangga seperti apa Pak kalau pulang kerja atau pulang dari Malaysia kalau di lingkungan sini Baik ramah orangnya sih gaul sama tetangga saudara kalau aslinya warga sini atau bagaimana Pak itu perantuan Dapat istri orang Jawa Tengah dapet istri orang sini gitu ya aslinya Lamongan itu peran di Sulawesi di Sulawesi dia merantau di Malaysia Terus ketemu sama istrinya yang hasil dari sini itu ya Pak Iya ketemu sama-sama kerja di Malaysia Kalau pulang ke sini itu acara-acara desa atau arisan atau yang lain itu sosok dia itu seperti apa Ramah dan Ya baik asal dia sehat badannya pasti datang kegiatan gotong royong di RT khususnya Kerja bakti gitu Kerja bakti Terakhir pas waktu dia pulang ke sini itu kegiatan apa Pak? Atau nyapa-apa atau jangan? Ya tengok istrinya dan anaknya pertama kebetulan itu ada Rewang kemantan ya saling kumpul Mas Widodo ini sudah punya anak berapa Pak? Satu Kelas berapa atau umur berapa? Kelas satu umur kurang lebih ya 6 tahunan Itu dapat kabar duka itu kapan Pak? Meninggalkan Mas Widodo itu? Hari Jumat tanggal 26 bulan Februari 2020 Seputar jam 2-an sudah sampai kabar di kampung Makasih Pak Agus Ya sama Berduka ini Mbak? Awal mulanya itu kan istirahat, makan siang Lepas makan siang itu merasa matanya kunang-kunang, gelap Terus bilang sama temennya kalau saya mau tiduran dulu gitu kan Sudah tiduran selang beberapa saat kan temennya lihat kok belum balik kerja gitu loh Terus dilihat sama temennya itu udah nggak ada Kabar pertama dari sana itu luat telepon atau WM? Awalnya itu telepon Telepon dikabari Lepas sejenak Dikasih Apa itu namanya? Foto Dikasih foto Mas Almarhum Foto Almarhum Pas dicek-cek di sana juga dikasih foto Saya Apakah itu Jumat sekitar jam Bulan kemarin? Iya Mbak ada firasat apa sebelumnya? Sebelum kejadian Kalau saya nggak ada firasat Cuma yang suami Almarhum itu Ada pesan lah dari Almarhum Kalau lewat telepon kan Tapi ya jangkanya Maksudnya nggak deket Kemarin gitu loh Ngomong kalau Tujuh saya itu jangan dipakai sama siapa-siapa Itu Kamu sama istrinya Terus kalau firasat istrinya itu Ingin membuat gamis itu yang warna kamu Kayak kita kira setelah lain nggak Mbak Untuk Hanya korban Seperti asuransi dan kerjaan itu Udah diurus belum Asuransi Belum lagi Soalnya Kita mau ngomong ke situ Sedangkan jenazahnya Belum sampai Jadinya Cuman itu kayaknya Yang soal Pemulangan itu kan Katanya udah di sana Soal asuransi Belum 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 Belum